Intro Anda kembali bersama kami di Net Jawa Tengah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap penyalahgunaan narkoba yang melibatkan seorang pengacara dan oknum polisi. Para tersangka dibekuk saat berpesta narkoba di sebuah ruko. Petugas kepolisian melakukan penggerbekan pada minggu malam di kawasan ruko peterongan Blok C, Kota Semarang. Hingga Senin siang suasana kantor sepi dan dalam kondisi tertutup tanpa garis polisi. Empat orang ditangkap dalam penggerbekan. Mereka berinisial BK, TB, WH, dan DR. Oknum polisi yang ditangkap merupakan anggota Polrestabes Semarang. Petugas mengamankan dua set alat hisap alias bong dan dua plastik berisi sisa sabu. Dari pemeriksaan tes urin, keempatnya positif konsumsi sabu. Dan saat ini keempat orang tersebut masih dalam proses interogasi dan penyelidikan. Mengingat kita dalam proses penyelidikan kasus narkoba ini, kita mempunyai waktu 6x24 jam untuk menginterogasi. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut guna mencari adanya kemungkinan pelaku lain. Bagi Oknum polisi yang terlibat akan segera dikeluarkan dari kesatuan. Yusuf Hanggara, melaporkan untuk NET.